Selamat pagi Kita Stay disini kan Kita lagi mau cari sarapan ini guys Tapi kata petugas Penginapannya Disini Warung-warung kepak sarapan bukanya mulai jam 8 Jadi setiap daerah punya karakteristik sendiri Sekarang masih jam 7.36 Tempat kita landri ini kan Naik lagi ke atas putar arah Kita keliling pagi dulu di kota bukit tinggi Kita landri kan disini Itu benteng hotel Dilarang masuk Memang iya Jam segini belum ada yang buka Kemarin disini banyak jual makanan Kota bukit tinggi di pagi hari Sejuk guys Tentang jam kadang nih Belok di depan itu Kelaraga kan Soalnya kenapa yang enak di bukit tinggi Lanteng Lanteng katupe Kemarin banyak tulisan Lanteng katupe Kemarin kita Jalan ke Gendeng-gendeng gitu Jalannya kecil Sempit tikungan Memang tanjakan Di depan sana kan Tapi seru guys Si Bebe udah minta servis nih Udah getarnya keluar lagi Karena kotor Si pipinya Tapi kita cari bengkel Pagi-pagi gini Sejuk guys Disini ada ATM Mana dia Mandiri Ada Mana dia Tadi kamu bilang udah betul Betul Harusnya kita balik Betul ada disana gitu Boleh masuk gak Bisa gak itu motor Mobil kesana Takutnya kita melawan narah aja Eh Melawan narah gak sih ini Gak ada rambunya kan Nah itu mobil kesana Ini BCA nya Oke Kita mau cari amunisi Dulu guys Untuk Sarapan Karena disini Kita biasanya cashless Disini Takutnya gak Bisa cashless Harus cash Jadi kita Tarik amunisi dulu Oke guys Kita lagi mau cari Sarapan Ada local guide nya Guys itu di depan Jadi dia yang bawa Cari tempat sarapan Yang mantap Di Bukit Tinggi Yang ciri khas ini Kita ikuti dia Dia orang sini Jadi plotnya Juga plot sini Ini tinggi deh Kedungnya deh Hotel apa ini Hotel Santika Oh Santika datang juga deh Yang kita lihat Yang kita lihat itu Mana Mana Oh sini Mana Sini 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 Kita Sarapan Lontong Lontong Kasih Ini Bersih Tuan rumahnya Yang ini Dulu nangisan Sekarang dia Udah jadi Mak-mak Anaknya Jini Latar belakangnya Lagu Paul Jana Guys Nggak nampak Itu kamera Insta Ini Ini Yang Yang Jalan Ngarai Siano tadi kita ketemu rombolan Mnex lagi touring guys komunitas Mnex lokal mungkin karena platnya BA semua ya gua japan lubang japan jadi tadi kita sarapan dibawa oleh ini temen kita ketemu disini orang asli bukit tinggi dia jadi apa sih sarapan yang ciri khas ini dibawa tadi ke lontong lontong apa tadi namanya tapi memang disitu rame yang sarapan orang-orang luar banyak pendatang jadi memang lama banah guys lontongnya lontong tauco di medan juga kan ada itu lontong tauco disini lontong tauco nya rasanya beda guys jadi ciri khas apa ya lama nya itu yang kalau di medan kan sensasinya pedas lontong tauco nya kan ada pakai kulit tahu kalau disini tadi enggak ada tapi memang bumbunya ya itulah mantap banah nanti kita minta referensi lagi dari temen ini kulineran-kulineran kas ini lagi nanti kita coba satu-satu jadi temen ini juga kan cewek nih dua-dua hobinya travelling juga tapi mereka masih travelling di wilayahnya kan di sini di Sumatera Barat ini jadi kita beruntung mereka kasih referensi tempat-tempat yang enak untuk dikunjungi ya sesuai rekomendasi mereka dan sesuai juga dengan itinerari kita hari ini kita mau ke Istana Pagaruyo untuk melihat budaya kemarin di Sumatera Utara juga kita ke Hustasi Alagan untuk melihat dan tahu sedikit tentang budaya batah nah sekarang di Sumatera Barat kita mau ke Istana Pagaruyo untuk mengetahui gimana sih budaya Minang itu sebenarnya nah itu tadi udah dikasih info juga dari sini ke sana itu sekitar dari Bukut Tinggi ke Istana Pagaruyo itu dia udah beda kabupaten kepadanya sekitar 1 jam 45 menit gitu dengan riding santai jadi kita ya riding santai seperti biasa kita melihat budaya lokal melihat alamnya melihat orangnya kulinernya udah pasti itu yang menjadi tujuan kami setiap melakukan travelling kan selain melihat alamnya kami juga melihat budayanya kami juga melihat orangnya sekarang kita nih lagi mau dibawa ke ini udah daerah daerah ini sih udah daerah ngarah Istiano ya tapi mereka mau bawa kita ke spot apa tadi dia bilang bagus untuk foto-foto kan jadi kita mau ambil dokumentasi disitu jadi kalian yang sedang melakukan perjalanan travelling kalau ada temen orang lokal kan lebih gampang walaupun kita sebenarnya udah menyusun itinerari perjalanan tapi ada beberapa hal yang kita nggak tahu jadi mereka tahu lebih detail lah kita koreksi itinerari perjalanan kita karena yang pasti mereka kan lebih paham daerah-daerah dia kan jadi dengan koreksi eh dengan petunjuk dari mereka kita koreksi ini tebing-tebingnya tinggi guys sebenarnya Istana Pagaruyung itu replikanya ada di mana kebun binatang Kinantan Bukit Tinggi itu kan nah tadi sempat cerita kalau yang asli itu kan memang di Pagaruyung sana Istana Pagaruyung itu ya ada cerita ininya lah cerita mistisnya sejarah awalnya berdiri Istana itu kayak apa jadi udah mereka jelaskan jadi kalau garis besarnya sih ya kalau dulu zaman dulu di Sumatera Barat ini orang Minang ini kalau mau buat rumah atau Istana gitu kan ada persembahan-persembahan gitu lah kayak darah ayam darah kerbau kalau di Jawa mungkin itu sesajen ya nah jadi sekitar tahun 90-an menurut ceritanya tadi itu kan terjadi gempa bumi bencana gitu lah nah apa peninggalan-peninggalan sejarah barang-barang sejarah itu diselamatkan oleh para jinnya katanya diselamatkan ke daerah gunung nah itu cerita yang nanti kita mau lihat mana yang diselamatkan detail kan itu cerita masyarakat disini guys kita dengar langsung tadi dari kawan kita yang orang asli disini ini jalannya boleh menanjak lagi eh kita kesini deh bukan yang menanjak kemarin kita kesana ya oh ini namanya puncak Taruku lebih kurang 2 km wah ini kita kan gak tau spot ini kan hanya orang lokal yang tau nih karena kalau kita cari di review di google spot wisata bukit tinggi ya ini kan gak termasuk wah ini di depan ada rumah adat nih eh bukan ya kayak apa cafe-cafe gitu nih kayaknya iya the big cafe and resto tapi konsepnya rumah gadang jadi semerta barat kan ciri khas budaya itu kan rumah gadangnya itu kayak tanduk kerbau gitu kan atasnya itu kan Taruku cafe and resto tadi kita keluar penginapan kan lihatnya mau ini aja mau sarapan jadi masih pakai sendal nih guys gak pakai sarong tangan lagi dingin guys tapi gak kapal lah ya kan sensasi kesejukan bukit tinggi di pagi hari tapi yang tak kurang oh ini yang mau kita datang udah disini dia dia apa kayak batu kayak Tebing ini dia dikelilingi oleh Tebing lain jadi seolah-olah dia terkurung gitu makanya namanya TABYANG TAKURUNG kalau lihat di google ya tapi liatnya kan dari atas mungkin orang Siti Timbo bawa kita kesitu kali tadi kita sarapan londongnya mantap terus gerintinya guys wah teringat waktu kita masih di Jepang gerinti hangatnya mantap di tengah udara yang sejuk ya deket makanya abang bilang objek wisata disini kan saling berdekatan Hai kamu yang jauh Pagaruyung sama kemarin kita ketemu sama krekler dari Tangerangan di rental motor disini biar ke Pagaruyung juga kemarin kan kita baru hari ini mau ke Pagaruyung kemarin kita rute yang lain jadi kita mungkin buks itulah jadi kita nginapnya di tempat yang sama Karim homestay guys kita nggak di-endorse ya tapi berdasarkan review kita disitu empat malam memang bagus guys bagus bersih dan tertib ya jam sekian pintu yang ke kamar-kamar tamunya udah ditutup jadi kita istirahat bisa tenang tanpa gangguan kemudian itu kan konsepnya syariah kita kenapa sampai empat malam eksten terus disitu kan ya karena kita merasa nyaman capek traveling istirahat bisa dengan perfecto paginya dalam tidur dah kondisi udah fit lagi kan karena kasurnya empuk suasananya nyaman tamu-tamunya juga nggak terlalu crowded ya kalau kalian traveling backpackeran disitu lah karena disitu juga selain orang lokal buli-buli juga banyak guys nah itu yang membedakan orang kita dengan buli ya orang kita karena kami berdua ya jadi kami kan pilihnya yang king size bed gitu kan double bed lah kalau mereka nggak mereka malah ini milih yang ala backpacker yang ini tempat tidurnya tingkat ada yang mikirnya kan kalau ada yang bodinya bongser gimana coba tidur di atas tapi ya itu dia perbedaannya kan mereka lebih milih yang itu jadi disediakan tempat ngopi-ngopi ya ngeteh ngopi ya disitulah kita ngobrol-ngobrol sama mereka karena kalau traveler tuh biasanya backpacker itu satu frekuensi semua udah kayak saudara kalau ketemukan oke kita udah nyampe guys oke nanti kita biar lagi ah lumayan lah itu kan lebih curang yang diimitin yang bukit apa puncak lawang itu oke guys kita kedalam kita udah sampai sini ya view nya seperti ini jadi informasinya disini mau pagi yang rame kan sehingga sampai malam kita di daerah paling tinggi nih gue lihat pagi pengunjung udah mulai rame kan ah tingitin mah narsis terus dia tadi kita dari bawah sana ada ada sungai-sungainya kamu foto situ tiba-tiba kamu foto tiba-tiba ya di